Polres Seram bagian barat Provinsi Maluku, siap mengamankan arus mudik dan idul fitri tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Dengan menerjunkan puluhan personel yang akan menempati posko-posko yang sudah disediakan. Kapolres Seram bagian barat, AKBP Bayu Tarida Butar-Butar, mengatakan, ada tiga pos pengamanan yang sudah disiapkan yakni di Desa Kamal, Pulau Buano dan di Tomalehu. Serta satu pos pelayanan yakni di Pelabuhan Wai Pirit. Kapolres SBB itu, mengatakan, pihaknya mendapat penambahan 90 personel dari polsek dan jajaran. Ya, jadi larangan mudik, kemarin juga sudah kita sampaikan, dan rencana dari pemerintah daerah akan memberikan bimbauan turunan dari Surat Kepala Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Kalau tidak salah, nanti rencana akan dibuatkan bimbauan. Namun memang kalau kita lihat potensi kerawanannya, kalau untuk masyarakat Kabupaten Seram bagian barat ini yang perlu kita antisipasi adalah masyarakat atau warga yang mudik dari luar yang masuk ke dalam. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Sehingga tadi kita juga sudah sampaikan, kita kooperasikan pemerintah daerah untuk bisa memperketat jalur-jalur masuk. Baik itu nanti di Pelabuhan Wai Pirit, maupun di pelabuhan-pelabuhan yang diduga. Ada penumpang-penumpang gelap yang masuk ke wilayah Kabupaten Seram bagian barat. Operasi Ketupat bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat yang menjalankan Salat Idul Fitri dan terus aktif memutuskan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Seram bagian barat. Ada pun gangguan-gangguan kamtip mas, seperti pergesekan antar desa satu dengan yang lain saat melakukan pawai malam takbiran, wajib diantisipasi agar tidak menimbulkan gangguan kamtip mas. Soal larangan mudik, Kapolres mengatakan siap membantu pemerintah setempat untuk memberikan imbauan penerapan protokol kesehatan. Dan berhubungan pasukan kepada pemimpinan APER. Dalam rangka apel gelar pasukan operasi ketukat tahun 2021 yang diselenggarakan secara serempak seluruh Indonesia mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton Dari seram bagian barat Provinsi Maluku M. Fitra Sunet melaporkan untuk Monologis TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton